Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Oke wah Mangan sekali teman-teman Semoga dalam keadaan sehat ya Malam hari ini ya Sehingga kita semua nih dapat berkumpul gitu ya Untuk sama-sama mengambil ilmu gitu ya Dari pemantai kita malam hari ini Oke teman-teman mungkin aku juga sambil self-screen ya Oke teman-teman jadi malam hari ini banget ya Sesuai yang sudah teman-teman akses di Instagram gitu ya Malam hari ini kita akan bahas gitu ya Get to know Flutter versi 3 gitu Jadi Flutter versi 3 ini udah versi terbaru banget nih teman-teman Mungkin teman-teman yang udah tahu Flutter gitu ya Flutter kan versinya banyak banget nih Nah malam hari ini kita akan membahas Flutter yang paling versi terbaru Nah malam hari ini kita dibersamai oleh Kak Angga Dwi Arifandi Atau biar kita akal gitu ya Boleh banget teman-teman manggil dengan Kak Angga Mas Angga, Bang Angga gitu ya Boleh banget, terserah teman-teman gitu ya Oke nah mungkin sebelum itu kita juga harus kenalan nih sama teman-teman nih Mungkin aku kenalan dulu tadi ya Oke teman-teman kenalin nama aku Hila Aku dari tim expert.id Yang malam hari ini akan jadi temannya teman-teman Temannya teman-teman Temannya mas-mas dan babak-babak semua nih Karena malam hari ini aku akan jadi moderator Dan teman-teman semua untuk ikut sharing bersama Mas Angga Nah karena teman-teman udah kenal aku Teman-teman boleh banget juga kenalan ya Di kolom chat dengan cara nama mungkin Asal dan juga kesibukan Boleh banget teman-teman Mungkin kalau aku merkenalkan diri nih Aku Hila Asal aku dari Jogja Kesibukan aku hari ini sebagai apa ya Sebagai apa deh gitu deh Boleh banget Sebagai mahasiswa mungkin Boleh banget Nah teman-teman yang lain Juga boleh banget kenalan di kolom chat Silahkan Nama Kemudian asal dan juga kesibukannya ya teman-teman Sambil aku cek deh Ada Mas Adi yang dari Jogja juga Wah halo Mas Adi dari Jogja ya Ada Mas Yanto dari Surabaya Kemudian ada Kak Amanda nih Dari Jakarta kesibukan mahasiswa Wah saya ada mbak-mbak juga ya Di dunia programming ini gitu ya Oke Ada juga Mas Zaini dari Bogor ya Agak tipo ya Mas Zaini Tapi gak apa-apa santai Oke Wah banyak banget sih Wah rami sekali ya Ada yang dari Pati juga ternyata Mungkin ada yang dari Wah ada yang di Sultan juga ya Ternyata ada yang dari luar Jawa juga Wah keren banget teman-teman Oke ini sebenarnya kalau aku baca satu-satu Ini kayaknya bakal-bakal kelar ya Nanti lama-lama kita jadi bacain komen aja gitu Oke mungkin aku next dulu ya teman-teman ya Jadi malam hari ini apa aja sih yang mau kita bahas gitu ya Nah malam hari ini kita akan bahas Apa saja sih yang dibutuhkan untuk belajar Flutter Jadi kan kalau mau belajar Flutter tuh Kira-kira nih apa aja yang dibutuhin gitu ya Mungkin step-stepnya seperti apa kayak gitu Nah kemudian kenapa sih memilih belajar Flutter Jadi kan banyak banget ya di dunia ini nih Jenis programming Tapi kenapa nih kita nih harus memilih belajar Flutter kayak gitu Kemudian nanti yang paling teman-teman tunggu-tunggu nih mesti Memahami hal baru di Flutter 3.0 Nah mungkin teman-teman yang masih penasaran Apa sih yang membedakan Flutter 3.0 dengan Flutter-Futter sebelumnya Nah nanti akan dikupas-tumpas nih Sama nasib kita ada mas Angga Oke Nah karena tadi kita udah kenalannya teman-teman ya Udah tau juga nih backgroundnya teman-teman Kemudian asalnya teman-teman Nah boleh dong teman-teman sharing gitu Apa sih yang bikin teman-teman nih join webinar pada malam hari ini Penasaran banget ya aku sejujurnya ya Nah teman-teman boleh banget sharing Dengan cara klik www.menti.com Nah terus masukkan kode 37682153 Nah teman-teman boleh banget Memberikan ya Tesan atau motivasinya gitu deh Kenapa join webinar pada malam hari ini Dan juga sudah dikirimkan ya Oleh Kak Caca di kolom chat Jadi teman-teman bisa langsung akses aja Di www.menti.com Dengan kode 37682153 Emang apa sih motivasinya teman-teman gitu Ini bisa aku tuduhkan ya Sama-sama penasaran nih Motivasi teman-teman nih Apa ya join malam hari ini gitu Oke Aku akan share juga ya Hasil dari teman-teman nih Motivasinya apa nih Webinar gitu ya Nih biar expert Wah boleh banget ya Kemudian belajar dan belajar Wah cocok banget nih Jadi di webinar ini Kita bisa langsung belajar dari expertnya Dari mas Angga Dan mulai untuk belajar mobile programming Bener banget ya Jadi Flutter nih nanti arahnya gitu ya Akan ke mobile developer gitu Oke teman-teman mungkin yang gak bisa akses Menti Juga boleh banget sharing di chat Apa sih motivasi teman-teman Untuk join webinar malam hari ini gitu ya Boleh banget sharing di chat juga Penasaran dengan Flutter Dan mau belajar mobile programming Dari mas Riko ya Oke Mungkin teman-teman juga Yang mau komen Boleh banget di menti.com Atau di kolom chat Boleh banget untuk sharing gitu Apa sih motivasinya gitu ya Nambah ilmu Min Oke siap Nah nanti kita akan sama-sama ya Mengambil ilmu gitu ya Dari mas Angga Memperdalam ilmu Flutter Oke Jadi sepanjang ini Teman-teman memang mau belajar Flutter ya Tentulah Karena kan judulnya juga Flutter ya Teman-teman ya Nah nanti teman-teman Akan langsung belajar dari Ahlinya Dari expertnya gitu Oke aku lanjutkan ya teman-teman Oke Oke setelah tahu nih Motivasi teman-teman Menjoin webinar pada malam hari ini Aku akan lanjutkan Nah Untuk agenda pada malam hari ini Nanti yang pertama Akan ada opening dan welcoming Seperti ini ya Kemudian nanti juga akan penjelasan Mengenai Apa sih expert itu ya Di expert program overview Terus nanti di inti acaranya ya Ada presentation session Dari Mas Angga Kemudian nanti di akhir Akan ada Q&A dan foto bersama Jadi pastikan teman-teman Nanti Mengikuti ya dari awal sampai akhir Jangan sampai ketinggalan Ilmu yang daging banget gitu ya Dari Mas Angga Nah Teman-teman mungkin yang masih Belum tahu gitu ya Expert itu sebenarnya apa sih gitu ya Jadi Expert.id Adalah sebuah platform Dari WD EduTech Yang berfokus pada pelatihan Dan mentoring Bagi person Individual gitu ya Maupun korporasi Untuk meningkatkan skill Atau kemampuan Di berbagai bidang Seperti teknologi informasi Programming Product management Digital marketing Maupun English and Explority Bootcamp Nah teman-teman mungkin bisa lihat juga ya Di sini ada beberapa postal bootcamp Yang sudah running ya Ada IOT nih Menjadi IOT engineer Kemudian Microsoft Excel Kemudian Backend Development with Go With GoLang Kemudian juga tentunya Ada intensive bootcamp With Flutter Nah teman-teman mungkin yang Mau tahu info-nya lebih lanjut Teman-teman boleh banget Kepoin aja Akun IG-nya Expert.id Teman-teman bisa langsung aja Cari di Instagram ya Searching gitu Expert.id Nah teman-teman yang mungkin Belum follow Boleh banget langsung follow aja Nah biar teman-teman Gak ketinggalan info-info lainnya Jadi kita gak hanya Sharing tentang Flutter nih teman-teman Kita akan sharing banyak hal Jadi teman-teman boleh banget Follow expert.id di Instagram Oke mungkin gak usah lama-lama ya Teman-teman udah gak sabar banget gitu ya Pengen kenalan sama Mas Angga Pengen tahu Mas Angga ini Siapa gitu ya Nah mungkin sebelumnya aku juga akan Memperkenalkan Mas Angga dulu Sebelum Mas Angga memperkenalkan diri ya Nah Mas Angga ini merupakan CTO dan co-founder dari Bicarakan.id Nah beliau ini juga merupakan Expert gitu ya Google developer expert In Flutter Jadi Mas Angga ini sudah Jauh juga ya di Flutter gitu Nah mungkin Aku akan Memanggil Mas Angga dulu kali ya Halo Mas Angga Halo Mbak Hila Halo teman-teman semua Malam Malam Saat malam Mas Angga Oke Mas Angga mungkin Mau kenalan tipis-tipis juga Mas Angga Nanti ada slide-nya Mbak Di presentasi aku Sekalian aja Mas Angga akan selera nanti ya Teman-teman ya Oke Nah mungkin sebelum itu teman-teman Nanti ke Tennis Q&A Teman-teman bisa perhatikan ya Nanti bisa dengan cara Nama underscore pertanyaan Jadi teman-teman yang mau bertanya Boleh banget di kolom chat Dengan format Nama underscore pertanyaan Jadi biar kita Nggak kelewat gitu ya Buat baca pertanyaannya teman-teman Nah Buat teman-teman nih Yang mau sharing kegiatannya gitu ya Pengen sharing keseruan Ikut webinar expert Boleh banget teman-teman Ikut Instagram challenge Instagram challenge ya Nanti teman-teman boleh foto-foto nih Kegiatan webinar kita pada malam hari ini Boleh posting di Instastory Dan jangan lupa tag Expert.id Dan juga tag Mas Angga ya Di at Angga Jadi teman-teman bisa Sambil terkoneksi gitu ya Dengan Mas Angga ya Jadi biar Circle-nya gitu ya Nambah Mas Angga gitu Nah teman-teman boleh banget Sharing Dan juga nge-tag Mas Angga gitu ya Di at Angga Oke teman-teman mungkin Nggak usah lama-lama Karena teman-teman udah banyak yang nungguin Mungkin langsung aku serahkan ke Mas Angga gitu ya Silahkan Mas Angga Baik terima kasih Mbak Hila Aku izin share screen ya Oke Selamat malam Teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Sebelumnya nama saya Angga Dwi Arifandi Sebentar ini kayaknya agak Lemot sedikit gara-gara ini Ya Nama saya Angga Dwi Arifandi Di malam ini Terima kasih sebelumnya ya Untuk expert.id Widya Edu Mbak Hila dan kawan-kawan Mas Holtop juga Udah ngasih kesempatan ke saya nih Buat Bisa sharing lagi nih Sama teman-teman Yang antusiasnya Kalau expert.id Ngadain seminar ini Selalu luar biasa lah Selalu luar biasa gitu Nggak pernah Turun Apa namanya Antusiasnya Buat belajar Lewat expert.id ini Terutama buat Flutter gitu ya Saya udah beberapa kali Webinar sama expert.id ini Dan Di malam ini teman-teman Kita akan belajar Tentang Flutter 3 Atau Flutter 3 gitu ya Dimana Flutter 3 ini adalah Versi terbaru dari Flutter Flutter yang sebelumnya itu mungkin Saya pernah ngeliatin webinar juga Flutter 2 Itu kalau nggak salah Belum lama gitu Baru beberapa bulan lalu Tapi sekarang udah Sampai Flutter 3 Nah sekarang sedikit perkenalan dulu Dengan saya Nama saya Angga Arifandi Angga Dua Arifandi Biasa dipanggil Angga Kayak Mbak Hila tadi bilang Saya punya sebuah perusahaan gitu ya Namanya Bicarakan.id Bicarakan.id ini Sebuah online platform Buat Misalnya teman-teman Mau counseling Dengan profesional Psikolog Itu bisa lewat Bicarakan.id Selain itu saya juga Bekerja Sebagai mobile engineer Di sebuah perusahaan lain Namanya Rock.so Di sini saya jadi karyawan gitu ya Kalau Bicarakan.id tadi Saya punya Perusahaannya Nah selain itu Saya juga Merupakan seorang Google Developer expert Di Flutter Untuk Indonesia Jadi saya Tugasnya sharing lah Sama teman-teman gitu Di Indonesia Tentang Flutter Terus kalau emang teman-teman Ada pertanyaan juga Boleh banget nanti Sharing-sharing Banyak sama saya Nah Di sini ada GitHub saya Jadi semua Kode Yang saya tulis gitu ya Misalnya saya ada webinar Yang ngulik sebuah project Itu semuanya saya taruh Di GitHub saya Bisa dibuka di GitHub.com Slash Black Mentor Di situ Kalau teman-teman Mau lihat kode Contoh kode yang udah saya buat Buat project gitu ya Bisa Semuanya saya akan taruh Di GitHub saya ini Di bawahnya ada Medium Jadi kalau saya lagi iseng gitu ya Nulis-nulis tentang Flutter juga Ada di Medium Ada Twitter Dan yang paling penting mungkin ya Ini ada yang di paling bawah ini Email saya Anggadwiarifandi96 Atgmail.com Karena waktunya pasti Terbatas gitu ya Di webinar seperti ini Dan orangnya pun banyak banget Biasanya pertanyaannya Gak bisa ketampung semua Jadi kalau emang ada Pertanyaan dari teman-teman Yang pengen ditanyakan Boleh banget Nanti ditanyain aja Lewat email saya Kasih subjek Flutter gitu ya Di caps lock semua Dibikin huruf gede semua Boleh Biar gak kelewat Sama saya nanti Oke pertama Mungkin disini teman-teman Karena banyak ya Hampir 300 orang Ada yang Belum tahu gitu ya Baru pertama kali banget Dengar yang namanya Flutter Jadi Flutter itu apa sih Sebenarnya teman-teman Jadi Flutter ini teman-teman Adalah sebuah UI Toolkit Sebenarnya kita sebutnya Atau Framework gitu ya UI Framework yang dibuat Sama Google Untuk kita bisa Menghasilkan aplikasi Dalam kurang lebih Ada 6 platform sekarang Tapi cuma dari 1 kode Jadi kita bisa coding Aplikasi untuk Mobile gitu ya Android sama iOS Habis itu ada Website Habis itu ada Desktop Desktop kan ada 3 macam ya Ada Linux Atau Ubuntu Mungkin teman-teman pernah denger ya Terus ada Mac OS Atau Macbook gitu ya Satu lagi itu ada Windows Yang mungkin Kayak sebagian dari Kita tuh pakai Jadi di 6 platform ini Kita bisa menghasilkan Aplikasi Cuma dari 1 kode aja Dari Flutter Yang mana Kalau teman-teman belum tahu gitu ya Mungkin baru masuk ke dunia Programming sekarang Dulu ini Gak bisa gini Jadi kita itu Kalau mau bikin 6 aplikasi Untuk 6 platform Yang saya sebutin barusan Ya harus coding 6 kali Jadi kita ngerjain Project nih 6 kali 6 project gitu Karena masing-masing Emang biasanya Bahasanya berbeda Bahkan Android Sama iOS gitu ya Aplikasi buat Google sama Apple Itu aja beda Bahasanya Apalagi buat website Atau buat desktop Tapi sekarang di Flutter Kita bisa Bikin aplikasi Buat 6 platform Tadi Jadi misalnya teman-teman Ada kebutuhan Semuanya bisa dibuat Menggunakan Satu kode aja Yaitu kode Flutter Yang nanti akan kita bahas juga sedikit Nah Bahasa pemrogramannya apa nih Yang digunakan oleh Flutter Buat bisa Ngejalanin Di 6 platform tadi Nama bahasa pemrogramannya Ini adalah Dart DART teman-teman Dart mungkin kurang populer ya Dibanding bahasa pemrograman lain Kayak Java misalnya Atau JavaScript Atau Python misalnya Dan lain-lain Atau PHP misalnya ya Cuma Dart ini Sebenarnya adalah Bahasa yang Pengen dibuat Google Untuk menggantikan JavaScript Tadinya Jadi kalau teman-teman Belum tahu JavaScript itu dibuat Untuk bikin Google Chrome Mungkin kan sebagian dari teman-teman Pakai Google Chrome gitu ya Google Chrome itu Dibikinnya pakai JavaScript Awalnya Cuma tim Google Ngeliat ada Ada lobang lah Ada kekurangan Dari bahasa pemrograman JavaScript Sehingga Kayaknya Harus Ada bahasa penggantinya Yang lebih bagus Yang lebih mutakhir gitu ya Dibikin lah Dart Tapi Dart ini Junjung-junjungnya Nggak jadi dipakai Untuk menggantikan JavaScript Sehingga Dart ini Dibuat untuk Flutter Jadinya sekarang Bukan menggantikan JavaScript Tapi karena dibuat Untuk menggantikan JavaScript Jadi sintaksnya ini Mirip banget teman-teman Jadi kalau teman-teman Pernah belajar Java JavaScript Terus belajar Dart Harusnya itu Nggak bingung Karena sintaksnya Sangat-sangat mirip Paling bedanya sedikit aja Nggak beda jauh gitu Jadi Itu ya Sedikit tentang Dart Karena emang Dart Nggak sepopuler Bahasa pemrograman lain lah Gitu Nah Dart ini juga Bisa dijalanin Dimana-mana teman-teman Di 6 platform tadi itu bisa Bahkan di embedded system Misalnya teman-teman punya Raspberry gitu ya Apa Mungkin teman-teman Istilahinnya Kayak robotik gitu Misalnya Itu bisa dijalanin Menggunakan bahasa pemrograman Dart juga Jadi Dart bisa jalanin dimana-mana Nah Pertanyaannya Kalau Flutter Bagus gitu ya Siapa sih Yang pakai Flutter Jaman sekarang ini Nah yang pakai Flutter Teman-teman Sekarang itu udah ada 500 ribu Lebih dari 500 ribu Aplikasi Di seluruh dunia gitu ya Worldwide Ini klaim terakhir Dari Google Artinya udah banyak banget lah Aplikasi perusahaan Yang pakai Flutter Untuk Kebutuhannya mereka gitu ya Kebutuhan sehari-hari Bahkan di Indonesia sendiri Teman-teman Kalau Teman-teman belum tahu gitu ya Ada banyak banget Perusahaan besar Yang sekarang udah pakai Flutter Contohnya Grab Grab itu udah pakai Flutter Gojek juga udah pakai Flutter Terus ada Ruangguru Itu udah pakai Flutter Terus ada Kompas Grab Media Ini ada Pin Home Home Credit Sinarmas Cepat Express Dan lain-lain gitu ya Nah artinya apa Teman-teman Artinya Kalau udah banyak banget Perusahaan besar Yang berani gitu ya Pakai Flutter Untuk bikin aplikasi mobile mereka Misalnya Artinya Teman-teman Kalau belajar Flutter sekarang Insya Allah Kemungkinan besar Opportunity teman-teman Untuk berkarya gitu ya Menggunakan Flutter Itu cukup gede Kenapa? Karena Flutter itu Kalau teman-teman yang belum tahu Baru muncul di tahun 2018 Gitu Rilisnya gitu ya Rilisnya di tahun 2018 Akhir malahan Desember Jadi belum genap 4 tahun Di tahun ini gitu ya Nasib baru banget Kalau dibandingin sama Framework lain Kayak Android misalnya Itu 10 tahun 15 tahun Udah lebih gitu Jadi Berkali-kali lipat Dibanding sih Flutter Jadi Flutter ini masih cenderung baru Tapi Udah banyak nih Peminatnya Sedangkan Pasti Peminatnya ini butuh orang Untuk coding kan Programmernya lah Buat yang ngerjain Codingannya Atau aplikasinya tersebut Maka dari itu Kita Kalau baru belajar Flutter Kemungkinan Untuk di hire gitu ya Sama perusahaan Mau perusahaan besar Atau perusahaan kecil Itu relatif lebih besar Dibanding yang lain Karena orang Baru istilahnya Baru tahu Flutter lah Belum terlalu banyak Yang tahu Flutter Mungkin sebagian masih Belajar Framework-framework yang lain Dibanding Flutter Gitu Itu untuk Indonesia Nah ini Ada Statistik lain gitu ya Ini di Australia Dari 2019 Dibanding Ke 2020 Gitu ya Itu ada kenaikan Sebanyak kurang lebih Tiga kali lipat Di Freelance jobsnya Artinya Projek-projek freelance Misalnya ada perusahaan Yang mau bikin aplikasi Di Flutter Ada perusahaan Yang mau bikin website Pakai Flutter Misalnya Atau aplikasi desktop Pakai Flutter Itu meningkat Tiga kali lipat Dari 2019 Ke 2020 Yang mana Udah dua tahun lalu Gitu ya Kalau sekarang Kita bandingin lagi Pasti angkanya Udah lebih Dari ini Karena Ningkatnya kan Gak linear ya Kalau Trend teknologi gini Biasanya mungkin Dari tiga kali lipat Bisa empat kali lipat Lima kali lipat Dlain-lain Artinya Dan ini Dari pengalaman Saya pribadi ya Bukan pengalaman Tapi opportunity Soal Flutter ini Bahkan gak cuma Di Indonesia Teman-teman Banyak gitu Teman-teman saya Yang misalnya Pergi Mungkin paling deket Kemalaysia Atau Singapura Untuk kerja sebagai Flutter developer Kenapa? Karena ya Tadi yang saya bilang Orang yang tahu Flutter itu masih dikit Sedangkan demandnya Tinggi sekali Maka dari itu Demandnya Kecil Kebutuhannya gede Jadi Saringannya mungkin Lebih longgar Dibanding Bahasa programan Yang lain Kayak gitu Yang udah saya alami Seperti itu Oke Jadi kayak yang tadi Saya udah bilang Sekarang Flutter Ada versi baru nih Yaitu Flutter 3 Atau yang Lebih tepatnya gitu ya Flutter 3.3 Ini baru diumumin Belum lama Mungkin 1 minggu Atau 2 minggu Yang lalu gitu ya Nah tapi Flutter yang terbaru ini Perbedaannya apa Dibanding Flutter-Flutter Yang sebelumnya Nah ini Slide-nya mungkin Ditujukan untuk Teman-teman yang Udah pernah tahu Flutter sebelumnya ya Udah pernah pakai Mungkin udah pernah belajar Dikit-dikit Tapi penasaran lah Perbedaannya apa Dari Flutter dulu Sama sekarang Jadi Flutter ini Selalu diumumin Lewat Medium Updatenya Jadi teman-teman Bisa lihat nih Di medium.com Slash Flutter Kalau gak salah Itu semua berita Tentang Flutter Ada tips-tips Flutter juga Itu selalu Ditulis disitu gitu ya Bahkan ini update gedenya Dari Flutter 1 Ke Flutter 2 Itu perlu waktu Sekitar setahun gitu ya Di update-nya di Medium.com Slash Flutter ini Jadi teman-teman bisa Coba baca-baca Di medium ini juga Karena banyak banget Resource-resource Bagus Gak cuma tentang Flutter Mungkin tentang programming Secara general Yang ditulis Di medium ini Cuma Emang bahasanya Kebanyakan bahasa Inggris Yang bahas Indonesia ada Tapi agak terbatas Seperti itu Nah jadi apa nih Yang baru dari Flutter 3 Saya bagi jadi 4 poin nih Teman-teman Yang pertama Itu ada Graphic Engine Yang baru Yaitu namanya Impeller Yang dulu itu Namanya Skia Jadi ada penggantinya Si Skia Graphic Engine itu apa Nanti bakal saya bahas Terus Ada versi dari Bahasa pemrograman Dart yang baru Dengan fitur-fitur Yang baru pula Terus ada widget-widget Baru Atau komponen-komponen Baru gitu ya Yang sebelumnya Gak ada Dan tentunya terakhir Ada Performance Improvement Jadi Improvement Atau Kenaikan gitu ya Dari Performance Aplikasi Flutter Yang tadinya mungkin Gak terlalu ngebut Sekarang bisa jauh lebih ngebut Oke Pertama kita ngomong Soal Graphic Engine Jadi Soal Graphic Engine ini Teman-teman Perlu dipahami juga ya Di awal sedikit Saya berusaha Gak terlalu teknis Bahwa Flutter ini Teman-teman Cara dia berjalan Gimana caranya Dia bisa bikin aplikasi Yang bisa Dijalankan Di 6 platform Yang saya udah sebutkan tadi gitu ya Di mobile Di web Di desktop Dan lain-lain Caranya seperti apa Caranya adalah Teman-teman Dia ini Ngebuatin Sebuah Mungkin Kalau bahasa gampangnya Bahasa sederhananya Kita bisa sebut Wadah gitu ya Nah Di wadah ini Dia bikin 6 wadah Jadinya Berarti wadah untuk Android Atau Google gitu ya Terus untuk iOS Atau Apple Buat website Terus buat desktop Ada 3 wadah Jadi total ada 6 wadah Yang dia punya Nah wadah ini Dia udah sesuaikan Dengan masing-masing Platform yang ada Wadah buat Android Sama wadah buat desktop Pasti beda kan Jelas beda lah Dari layarnya aja beda tuh Mungkin Android atau iOS HP-nya cuma spesil ini gitu kan Kecil banget Sedangkan Di desktop Besar Layarnya Artinya mesinnya pun Di dalamnya Berbeda Jauh gitu kan Logikanya pun Yang tertanam Di dalam Software kita Itu juga pasti berbeda Cuma flutter ini Bikinin wadah Dengan tujuan Wadah ini Bisa mempermudah kita Biar Kita gak perlu Bikin wadah sendiri Jadi kita gak perlu Bikin Aplikasi yang tadi ya Untuk di Android Di iOS Dan lain-lain Nah Wadah ini Dulu Atau Bahasa kerennya kita sebut Engine ya Engine ini Kita sebut namanya Skia Dulu Wadah ini Jadi Skia ini Tersedia di semua platform Di Android ada iOS ada Website ada Sama desktop ada Cuma Engine ini Punya sebuah kekurangan Teman-teman Apa kekurangannya Yakni Dulu sempat ada Yang namanya Animation junk Atau Mungkin kita sebutnya Patah-patah ya Kalau lagi animasi Teman-teman bisa lihat Di sebelah kiri ini Ada aplikasi yang keren banget ya Dibuat sama tim Google-nya Dari Flutter juga Nah kelihatan bahwa Disini animasi yang udah Kompleks banget kan Keliatannya bisa digeser kanan Kalau digeser ke atas Dia akan ada animasi lagi Ke bawah Ada animasi lagi Ini terlihat patah-patah Teman-teman Nah Patah-patah ini Bahasa keren ini kita sebut Jank Namanya Bahasa Inggrisnya gitu ya Jank ini kejadian Ketika kita punya Aplikasi yang udah Sangat kompleks Udah sangat gede gitu ya Terus komponennya banyak Ini kan aplikasi Keren banget nih Keliatan nih Ini Udah cukup lama Terjadi di Flutter Mungkin dari awal Flutter Sampai kemarin Flutter 2 Itu masih kejadian Nah ini Diakibatkan oleh Si wadah yang saya bilang tadi Engine yang saya bilang tadi Namanya Skiya Ada sebuah komputasi Yang makan waktu Cukup lama lah Sehingga Patah-patah ini kejadian Leletnya ini kejadian Nah Ini Contohnya Kalau teman-teman mau baca Ada di websitenya Flutter juga Nama Masalah kerennya gitu ya Shader Compilation Jack Intinya ya patah-patah Sebenarnya Kalau kita sebut Nah patah-patah ini Diselesaikan dengan Sebuah engine baru Atau wadah baru Dengan teknologi baru Yang Komputasinya Itu ketika aplikasinya Kita buat Di komputer kita Bukan ketika aplikasinya Baru kita jalanin Di hp kita gitu ya Misalnya Sedangkan Skiya Baru ngejalanin Komputasinya Itu kebanyakan Ketika Kita buka aplikasinya Sehingga ya Namanya Kalau komputasinya Banyak gitu ya Jadi led Jadi patah-patah gitu Nah inilah Lagi-lagi dikembangkan Gitu ya Sama tim Flutter Masih belum final juga Masih banyak yang perlu Diperbaiki Tapi ini Sejauh ini Sudah cukup bikin Tadi ya Animation junknya itu Gak kejadian lagi Ini contohnya Aplikasi yang tadi saya Tunjukin Dengan si impeller Kelihatan Aplikasinya jauh lebih Smooth Lancar Kelihatan Lancar banget Gak ada patah-patah Sama sekali Nah inilah Yang dibuat Menggunakan engine yang baru Namanya impeller Itu satu Teman-teman Perubahan dari Flutter 3 Tapi ini Kayak yang tadi saya bilang Masih dalam Mode eksperimen Jadi belum Final lah Dari tim flutternya itu sendiri Oke Kita lanjut Nah selanjutnya Poin yang kedua Dari flutter 3 Adalah Versi bahasa dart Yang baru Jadi versi bahasa dart Yang baru ini Punya beberapa Perbaikan Dibanding versi-versi sebelumnya Yang paling besar adalah Yang mau saya highlight Di sini Sekarang teman-teman Jadi teman-teman itu Kalau bikin aplikasi Buat iOS Atau Apple gitu ya Itu pakai bahasa Bahasa pemrograman Yang namanya Objective C Atau bahasa Pemrograman Swift Bisa diantara dua itu Nah Bahasa pemrograman ini Sekarang itu bisa Langsung dipanggil Dari bahasa Pemrograman dart Jadi istilahnya Kita bisa Manggil Jadi ada dua bahasa gitu ya Bahasa Inggris Sama bahasa Indonesia Tapi ada bahasa Jembatannya ya Penjembatan Dari dua bahasa Yang berbeda ini Kan pasti susah ya Komunikasi Kalau kita tahunya Bahasa Inggris doang Satu lagi tahunya Bahasa Indonesia doang Gak bisa komunikasi Tapi sekarang dart Itu bikin Jembatannya Jadi dua bahasa Yang berbeda ini Sekarang bisa komunikasi Nah ini sangat berguna Teman-teman Sebenarnya buat Use case yang udah Kasus-kasus yang udah Cukup advance gitu Mungkin kalau kita Masih pemula Gak gitu kepake gitu ya Tapi Kita sekarang bisa langsung Manggil bahasa Pemrograman Swift Dari Java Dan itu Sebuah kemajuan lah Jadi kedepannya itu Bahkan kita pengen Bisa bikin Bahasa pemrograman Java Kotlin Buat Android gitu ya Bisa dipanggil juga Dari Dart Dan ini masih in progress Gitu Itu Poin yang kedua Dari Flutter 3 Nah poin yang ketiga Adalah Widget-widget baru Atau komponen baru Dan ini Lumayan oke juga gitu ya Dari Flutter team Jadi widget yang pertama Adalah Ada namanya Selectable widget Disini teman-teman Kalau lihat Di sebelah kiri Ini saya ngejalanin Aplikasi Flutter Di website gitu ya Di Google Chrome Ini teman-teman bisa lihat Ini jalan di Google Chrome Kalau kita punya tulisan gitu ya Kita punya teks Biasanya kan Kalau di website Kita bisa klik-klik Teman-teman ya Kayak misalnya gini Kita bisa klik Kita bisa copy paste gitu kan ya Nah dulu di Flutter itu Gak bisa teman-teman Di Flutter web Dan ini bisa jadi Banyak alasan orang Untuk gak pake Flutter web lah Jadi Flutter buat di web gitu ya Karena ya Susah website Masa gak bisa di copy paste gitu kan Sekarang Udah bisa Jadi ada komponen baru Yang Bikin kita bisa Klik Tulisan Dari Project Flutter gitu ya Terus kita copy Terus kita paste di tempat lain Jadi ini sangat-sangat berguna Nah selanjutnya ada Scribble Di iOS Jadi di iOS itu Misalnya teman-teman punya iPhone gitu ya Kita Ada fitur yang namanya Scribble Jadi kita bisa tulis Misalnya H E L L O Nanti akan di convert Dibaca gitu ya Sama sistemnya Apple Buat diganti Jadi kata-kata Hello Gitu misalnya Terus Flutter Begitu juga sama Jadi dia ngebaca Tulisan tangan Nah dulu di Flutter belum ada Sekarang udah ada Jadi ini Majuannya cukup oke juga Dari Flutter gitu Dari widget-widget Atau komponennya Nah selanjutnya Poin terakhir ini Ada yang namanya Performance Improvement Jadi ini selalu dilakukan Dari Flutter satu ke Flutter Selanjutnya gitu ya Gak pernah berhenti Flutter ini Ngelakuin Improvement Dari segi performance Jadi Aplikasi yang sebelumnya Jalan di beberapa FPS misalnya Jadi udah cukup oke Sebenernya cukup lancar Cuma berusaha dibikin Lebih lancar lagi Lebih ringan lagi lah Aplikasinya Dan ini Selalu dilakukan Flutter Dari tiap versi sih Bahkan gak perlu Satu ke dua Mungkin Satu titik satu Ke satu titik dua aja Itu ada perubahan baru Yang dilakuin sama Flutter gitu Nah itulah teman-teman Empat Perubahan Yang Ada di Flutter 3 Dibanding versi sebelumnya Nah selanjutnya Pertanyaannya adalah Misalnya nih Teman-teman Mungkin kalau yang belum Flutter nanti Saya ini juga ya Akan saya bahas dikit Misalnya gimana Cara kita bisa Mulai nih Dengan Flutter Terutama Flutter 3 Tapi kalau teman-teman Yang udah punya Flutter sebelumnya Udah pernah bikin Aplikasi Flutter Cara upgrade Flutter Itu sangat-sangat gampang Misalnya dari dua ke tiga Teman-teman tinggal buka Kalau di Windows Comment From gini ya Kan kalau teman-teman Jalanin Flutter Doktor Ini semoga cukup kelihatan ya Kalau teman-teman Jalanin Flutter Doktor Ini akan kelihatan gitu ya Ini versinya berapa Contohnya saya ada di versi terbaru nih 3.3 gitu Tapi kalau teman-teman Masih di versi yang lama Misalnya 3.1 Atau 2.0 1.2 misalnya gitu ya Teman-teman Kalau mau upgrade Flutter Gampang banget Teman-teman tinggal Jalanin aja Flutter upgrade Lalu ketika kita Jalanin Flutter upgrade ini Teman-teman Dia akan ngelakuin Semua comment secara otomatis Untuk ngedownload Aplikasi Flutter Atau project Flutter gitu ya Program Flutter Yang versi terbaru Jadi Gak usah Download-download Dari Google Chrome lagi Atau apa Tapi udah Semuanya secara otomatis gitu Teman-teman bisa Upgrade Cuma dengan jalanin Flutter Spasi upgrade aja Nah Tapi Kalau teman-teman udah pakai Flutter sebelumnya Ini mungkin notenya Buat teman-teman yang udah punya Project profesional mungkin ya Kalau teman-teman mau upgrade Ke Flutter versi terbaru Beberapa hal yang perlu Di note adalah Pertama Ada beberapa Perubahan yang Breaking Breaking ini artinya Dari Flutter versi Yang sebelumnya Ke versi yang terbaru Itu gak sama Jadi program Flutter Teman-teman gak akan jalan Kalau teman-teman masih dari versi yang sebelumnya gitu ya Pas bikinnya di versi sebelumnya Jadi Coba pastiin Perubahan-perubahan ini Bisa compatible Bisa sesuai sama Project Yang mungkin teman-teman udah punya gitu ya Di komputer teman-teman masing-masing Dan yang kedua Kalau teman-teman mau Bikin aplikasinya buat Orang biasa gitu ya Misalnya saya bisa download gitu Atau saya bisa buka Di website Pastiin teman-teman ada di Channel stable Jadi jangan dev atau master Dev atau master ini biasanya buat Orang kutak-kutik gitu ya Jadi Flutternya masih versi beta lah istilahnya Masih yang belum dirilis ke publik Tapi kita bisa pakai juga Gitu Nah ini ada Saya pengen sedikit mini demo aja Takut ada teman-teman yang mungkin Belum pernah pakai Flutter gitu ya Jadi masih baru banget denger Flutter Ini banyak juga di komen yang Pengen belajar mobile programming Misalnya gitu ya Nah apa yang bisa teman-teman lakuin nih Pertama Pertama teman-teman bisa buka Flutter.dev Ini step Nomor satu banget gitu Nah disini Sebenernya teman-teman Kalau teman-teman Lumayan Luwes gitu ya Dengan bahasa Inggris Disini banyak banget Ya hal yang bahkan teman-teman bisa Pelajari Misalnya semaleman Atau seminggu gitu ya Gak pakai tidur misalnya gitu Ada banyak banget di Bagian docs Disini teman-teman Teman-teman bisa buka Di docs ini Semuanya udah Sangat-sangat jelas Jadi misalnya ini ya Pertama Kalau teman-teman baru mulai Biasanya Dicari ketulisan Get started Get started Sini Nanti ada penjelasan Segala macam gitu ya Dari install misalnya Gimana cara install Flutter Kayak sekarang nih Flutter di tempat saya Kan udah ke install nih Kalau saya jalanin Flutter Di comment from gini Itu udah Ada nih Flutternya udah jalan Kalau gak ada Flutter Gak akan bisa nih Seperti ini Disini dijelasin teman-teman Caranya seperti apa Terus Kalau misalnya Teman-teman Udah selesai Install Teman-teman bisa di next Misalnya Buat bikin aplikasi Flutter Selain perlu Flutternya itu sendiri Program Flutternya itu sendiri Buat nulis kodenya itu Bisa pakai apa Disini ada penjelasannya juga Kalau dari saya Saya Saranin Itu pakai Android Studio Sebenarnya teman-teman Sebenarnya bisa juga pakai Visual Studio Code Cuma Android Studio ini dibuat Yang Apa ya Istilahnya ini Membuatnya langsung dari tim Flutternya gitu Langsung dari Google-nya Nah kalau yang buat dari tim Flutternya langsung Dari Google-nya langsung Itu banyak fitur-fitur yang Yang mereka bisa Luncurkan secara komplit Karena ya punya mereka sendiri Istilahnya Barang saya Kalau belinya dari saya Saya udah Ngasih fitur yang jelas gitu Sedangkan Kalau Visual Studio Code ini Emang dari Lebih dari open source Ini sebenarnya yang bikin Microsoft gitu Jadi Microsoft kan bukan yang punya Flutter gitu ya Jadi Banyak fitur-fitur yang emang Enggak Tersedia Di Visual Studio Code ini gitu Nah Nanti kalau teman-teman Udah Selesai Setup editor Udah punya Flutternya juga Udah install Selanjutnya yang bisa teman-teman lakuin adalah Ini saya coba jalan sedikit ya Step by step Pertama Ketika buka Android Studio Teman-teman Itu akan Dihadapkan dengan tampilan seperti ini Jadi udah punya Flutternya Udah punya Android Studio-nya Teman-teman bisa klik New Flutter Project Nah New Flutter Project ini Ini bisa di-skip aja ya Harusnya kalau dipenuhi teman-teman Gak ada seperti ini Teman-teman bisa Nentuin Nama projectnya apa Yang lo teman-teman buat Misalnya Saya pengen namanya Flutter Mini Project gitu ya Atau misalnya teman-teman Mau bikin aplikasi Telepon Aplikasi chatting Atau apa Bisa teman-teman Pilih disini Nah terus Kayak yang tadi saya bilang Flutter kan sekarang tersedia Di 6 platform ya Disini ada nih teman-teman Ada Android Ada iOS Linux MacOS Web sama Windows Nah disini Teman-teman bisa pilih Platform apa aja Di platform mana aja Aplikasi teman-teman bisa berjalan Jadi contohnya Saya mau bikin aplikasi Buat web Yaudah Yang lain gak perlu Saya centang Saya perlu buat yang web aja Misalnya saya mau bikin website Pake Flutter gitu ya Yang perlu dicantang Cuma web aja Nah Kalau teman-teman mau bikin Buat mobile Yaudah berarti Android sama iOS aja Yang di web ini Gak usah dicantang Gitu Jadi centang Cuma yang dibutuhkan aja Kenapa? Karena makin Teman-teman Centang semua ya Misalnya semuanya saya centang Nanti proyeknya akan gede Kalau proyeknya udah gede Misalnya teman-teman centang semua Mungkin bisa lebih dari 100MB 200MB gitu ya Satu proyek Jadi bisa gede banget Satu proyek Nah kalau teman-teman udah Misalnya nih ya Saya mau bikin buat mobile Android, iOS Sama web Teman-teman bisa klik finish Nanti dia akan Ngelakuin operasi Untuk Ngebuat gitu ya Ngebikin Aplikasi Flutternya Nah Setelah kita bikin Aplikasi Flutternya Kalau teman-teman Pake Android Studio ini ya Yang saya contohin Teman-teman Bisa pilih ini Di sebelah Main.dart Di sini ada Tombol Kalau teman-teman klik Itu pilihan Teman-teman mau Ngejalanin aplikasi Flutternya Kemana Contohnya di sini ada Pilihan Chrome Edge Internet Explorer Terus Pixel 4 ini Bukan aplikasi Emulator Jadi saya bisa Ngejalanin Oh sorry Di sini udah ada Saya bisa ngejalanin HP gitu ya HP Android Di dalam komputer saya Ini udah langsung Terinstall Dengan Android Studio juga Makanya saya Lebih saranin Pake Android Studio Karena Kalau di Visual Studio Code Kalau install ininya nih Jadi HP di dalam Komputernya gitu ya Atau kita sebut Emulator Itu beda step lagi Jadi harus lebih manual Sedangkan kalau di Android Studio Udah Secara otomatis Dijalanin di sini Nah terus Contohnya kita Ngejalanin di sini Karena ini agak Berat gitu ya Terus kalau misalnya Saya mau jalanin di web Saya tinggal klik ini Terus pilih Chrome Terus Kita tinggal Klik play Di sini Run App gitu ya Nah ketika ini Diklip Yang dilakuin Sama Flutter Teman-teman adalah Kayak yang tadi saya bilang ya Dia kan punya wadah Buat masing-masing platform Yang dilakuin adalah Dia akan ngebuat Wadah tersebut Ke Suatu tempat gitu ya Suatu folder Di dalam Folder aplikasi kita ini Sehingga Si wadah ini Yang nanti Akan dijalankan oleh Web browser Contohnya di sini nih Ini web browser Yang ngejalanin Aplikasi kita Nah ini Jadi ini Aplikasi Yang kita punya gitu ya Yang ini Ketika kita jalanin Hasilnya akan seperti ini Nah ini teman-teman Hal yang sama Akan bisa juga jalan di Emulator sebelah kanan ini Atau HP sebelah kanan Hasilnya akan sama persis Dari warnanya sama Tulisannya sama Terus Biasanya kan Kalau di aplikasi ada logikanya ya Misalnya kalau kita klik tombol Dia akan ngapain Kalau kita geser Dia akan ngapain Itu semuanya sama Jadi kita hanya Coding di satu tempat aja nih Di Si Apa namanya Bahasa programan Dart aja nih Ini namanya filenya Main.dart gitu ya File utamanya Main.dart Ini udah punya logik yang sama Ini aplikasi contohnya dari Flutter Kalau kita klik Dia akan nambah Kayak gitu Kalau kita reload Dia akan Reset lagi gitu ya Dari nol lagi Terus kita klik lagi 1,2,3,4,5,6,7 Nah ini teman-teman Mungkin satu lagi ya Kayaknya masih sempat waktunya Fitur lain yang ditawarkan oleh Flutter adalah Dan ini Mungkin kalau di Web udah cukup umum ya Tapi di Mobile Jadi kalau kita bikin aplikasi mobile dulu Ini tuh agak susah sebenarnya Yaitu namanya Instant Reload Jadi kita bisa nih teman-teman Misalnya kita lagi ngoding Di sebelah kanan gini ya Di sebelah kanan sini Terus kita mau ganti-ganti Tulisannya Misalnya Ini Flutter demo homepage ini Kita ganti Di sini Kata-katanya Kita ganti jadi aplikasi ku Misalnya Aplikasi ku gitu ya Terus saya save Dia akan langsung berubah Secara otomatis di Implementasinya gitu ya Di project atau di wadah yang tadi saya bilang Dan ini bisa bikin Pengalaman Coding kita Atau kita Pengalaman kita Kita ketika Kita lagi bikin Aplikasi gitu ya Atau website Itu jauh lebih enak Karena Kan kita bisa Enak banget nih Coding Yaudah Kiri kanan gini Jadi kiri codingnya Misalnya Ini saya mau ganti tulisan Seperti ini Terus saya save Di sebelah kanan Langsung hasilnya Jadi kita bisa Oh yaudah Tinggal klik ini Berubah Klik ini Berubah Seperti itu kurang lebih Teman-teman ya Soal Flutter Saya gak jelasin terlalu banyak Karena ini Takutnya jelimet gitu ya Kalau teman-teman Misalnya belajar Sampai ke Widgetnya Dan segala macem Misalnya nih Sintaksnya Maksudnya apa Dan lain-lain Itu perlu waktu Jauh lebih Dari ini gitu lah Teman-teman ntar mungkin bisa Join ke Bookcampnya Expert.id Widya.id juga Gitu Unbox selanjutnya Tapi kalau teman-teman Ada pertanyaan Boleh banget Ditanya lewat kolom chat aja Ntar insya Allah Kan saya jawab Nah Kan udah belajar banyak nih Teman-teman Dari awal kita belajar Soal Flutter gitu ya Flutter itu apa Peluang kerjanya seperti apa Dart itu apa juga Habis itu belajar juga Soal Flutter juga Jadi kalau teman-teman Yang udah pernah pakai Flutter sebelumnya Flutter 3 ini bedanya apa sih Dari Flutter yang Sebelum-sebelumnya gitu Dari belajar juga Sampai Ada demo singkat juga tadi gitu ya Gimana cara bikin proyek Flutter Ngejalaninya seperti apa Dan lain-lain Nah selanjutnya Teman-teman bisa Kayak yang tadi saya bilang ya Sebenarnya semua Kalau teman-teman Asarnya nih ya Mau belajar dari nol Sampai udah jadi master Atau expert pun Sebenarnya Cara paling simple Itu adalah Buka website Aslinya Yaitu Flutter.dev Di sini semuanya ada Cuma Memang teman-teman harus Hubung-hubung sendiri Harus cari tahu sendiri Oh kalau ini apa Kalau ini apa Yang mana kadang mungkin Memang cukup membingungkan Tapi saya sarankan Seenggaknya buat pemula Bisa coba di situ Untuk install dulu lah Buat ngejalanin gitu ya Aplikasi Flutter seperti saya Bisa jalan di Google Chrome Misalnya Sudah oke banget gitu Terus yang kedua Coba buat Proyek Flutter Teman-teman sendiri Yang tadi saya bikin nih Ini Sudah jadi kan Proyek Flutternya Teman-teman Saya saranin buat bikin deh Di laptop teman-teman sendiri Komputer teman-teman sendiri Karena programming itu emang Gak bisa teori aja gitu Gak bisa ngeliatin orang aja Terus Oke tiba-tiba gue bisa gitu ya Tapi memang harus banyak Banget praktek Jadi coba sendiri Terus Pasti banyak bingung-bingungnya Ini gimana Ini gimana Troubleshooting Kalau emang ada error Harus Apa yang harus dilakukan Dan lain-lain Itu bagus banget nih Buat Teman-teman gitu ya Terus Selanjutnya Kalau teman-teman emang Mungkin tipe yang perlu Belajar dari orang lain Misalnya Atau belajar dari course Itu saran saya Bisa ikutin online course Youtube Atau bootcamp Kalau bootcamp Biasanya lebih ekstensif gitu ya Karena mungkin Bisa nanyanya jauh lebih banyak Pertemuannya pun jauh lebih banyak Good newsnya adalah Teman-teman At sport.id juga ada Bootcamp Soal Flutter nih Jadi kalau teman-teman Yang baru mulai Pengen ikut bootcamp Tentang Flutter Pengen tau jauh lebih Dari yang tadi udah saya bilang Pengen tau lebih dalam Itu bisa juga Ikut bootcampnya At sport.id Gitu Nah nanti teman-teman Kalau emang udah ikut Online course Atau Youtube gitu ya Atau bootcamp Saran saya Di antara tiga ini Harus minimal banget Satu ada yang diikutin Jadi belajar Bener-bener belajar gitu ya Jadi jangan belajar Cuma selewat doang Itu teman-teman Coba Clone Atau Tiru gitu ya Aplikasi Relive Jadi misalnya teman-teman Sering kan pake Whatsapp misalnya Atau Instagram Tokopedia Grab Gojek dan lain-lain Teman-teman tiru tuh Tampilannya UI-nya Desainnya Pake Flutter Kenapa? Karena itu Sebenernya ya Adalah kerjaan Sehari-harinya Flutter developer Ya seperti itu Kayak niru tampilan apa Kalau kita biasanya Niru tampilan dari desain Jadi dari Tim desain Biasanya disediain Tampilan seperti apa Oh yaudah Kita tiru di Flutter Kalau bikin ini seperti apa Kalau bikin ini seperti apa Kalau teman-teman Udah biasa Nge-copy gitu ya Oke desain dari Ini saya bikin Di aplikasi Flutter Seperti apa Itu nanti Hopefully ya Misalnya teman-teman Udah kerja Teman-teman gak Kikuk lagi gitu Gak bingung lagi Karena Oh saya udah sering Bikin desain-desain Seperti ini Tombol-tombol Seperti ini Misalnya Ngelot gambar Dan lain-lain Itu udah Istilahnya Kasih caranya Di luar kepala Jadi Saya sangat Menyarankan teman-teman Buat Habis ambil Online kursus atau bootcamp Coba Clone Relive Project Jadi Ada proyek Dari Aplikasi mana Teman-teman Comot aja Oh buat konsumsi ribadi ini Gak akan teman-teman Jual lagi Desainnya gitu kan Buat latihan aja lah Pasarnya gitu Dan yang terakhir Jangan lupa Have fun Jadi Ngoding pakai Flutter ini Kalau menurut saya Sangat-sangat fun gitu ya Karena Banyak banget Hal-hal yang Kayak tadi Ngodingnya pun enak Gak terlalu sulit Habis itu Gak terlalu Berat juga Dibanding Framework-framework lain gitu Jadi Ya Have fun lah Kalau teman-teman belajar Oke Sekian Presentasi dari saya Terima kasih Bisa lanjut ke sesi tanya jawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Mas Angga Untuk materinya ya Yang daging banget nih Oke teman-teman Mungkin sebelum kita masuk ke Q&A Aku mau share info penting nih Teman-teman jadi bisa disimak ya Sambil teman-teman juga memikirkan nih Mau tanya apa ya Ke Mas Angga ya Gitu kan Nah teman-teman bisa Sambil menyimak info yang mau Akshare ya Oke Nah teman-teman seperti yang tadi Mas Angga bilang Jadi buat teman-teman mungkin yang masih bingung Gak bisa belajar Untuk bingung Bingung mulanya dari mana gitu ya Nah teman-teman bisa banget join bootcamp Jadi nanti Expert.id ini menyediakan gitu ya teman-teman ya Untuk bootcamp Flutter Dan tenang aja teman-teman Dari Expert.id akan Ngasih materi yang benar-benar dari nol Itu jadi teman-teman Santai aja Nanti kita akan belajar bareng ya Di Flutter gitu Nah kemudian kurikulum apa aja sih Yang akan dipelajari gitu ya Selama kita ikut bootcamp Nah yang pertama teman-teman akan belajar Fundamental bahasa pemrograman DART Jadi yang seperti tadi Mas Angga bilang Kemudian nanti kita juga akan belajar DART Objective Oriented Programming Kemudian kita juga akan belajar tentunya ya Framework Water Kemudian Navigation Kemudian Flutter Networking Set Management Kemudian Firebase Integration Dan tentu teman-teman nanti akan Diajari Deploy and Publish to Play Store Nah buat teman-teman yang bertanya gitu ya Kira-kira kapan ini mulainya gitu ya Nah teman-teman Kita akan mulai di bulan Oktober tanggal siap ter-7 Nah nanti untuk harinya teman-teman bisa catat Di Selasa dan Kamis Jamnya setengah 8 sampai setengah 10 Oke Nah kemudian The most ask question ya Jadi sering-sering banget nih Yang banyak tanya gitu ya Nah apakah pemula bisa ikut gitu ya Nah bisa banget teman-teman Jadi nanti expert akan ngejari Bahkan dari instalasi flutternya Dan juga aplikasi pendukung lainnya ya Jadi teman-teman santai aja Mungkin yang instal masih bingung juga Nanti akan diajari oleh mentornya Kemudian belajarnya dari materi-materi yang dasar Nah kemudian kelasnya full online teman-teman Jadi bisa banget teman-teman nanti Belajar dari mana saja gitu ya Dan bahkan live dengan mentornya Dari awal sampai akhir Kemudian kelasnya malam hari Teman-teman jadi gak mengganggu Loksur Atau kuliahnya teman-teman Nah nanti teman-teman akan belajar Dark dan juga flutter selama satu bulan Nah nanti juga selain teman-teman Ini setara live class gitu ya Bersama mentornya akan diajawab Nah nanti teman-teman juga bisa banget Nanti langsung bertanya di whatsapp Jadi mungkin di luar kelas teman-teman ini Udah nyoba nih Bingung nih Nah teman-teman bisa banget Nanti tanya di whatsapp Dan akan langsung dijawab oleh parameter Yang teman-teman sudah expert Jadi yang flutter Kemudian nanti juga akan ada sertifikatnya Yang sediakan oleh expert Dan mungkin teman-teman yang ditunggu-tunggu Teman-teman nanti Flutter ini akan ada proyeknya Teman-teman Jadi teman-teman mungkin Yang udah belajar nih Bingung kak Mulai proyek itu dari mana gitu ya Biar aku punya portfolio Nah tenang aja teman-teman Di bootcamp flutter ini Expert.id akan Mengarahkan teman-teman Untuk sama-sama nih Kita membuat proyek Yang teman-teman bisa jadi nilai plus Buat teman-teman Kalau mau melamar gitu ya Kerja sebagai flutter developer Nah kemudian Fasilitasnya apa aja sih gitu ya teman-teman Ya tentu tadi sertifikat Kemudian group mentoring Kemudian juga networking Tentu saja teman-teman bisa kenal Para-para calon Fasilitas developer ya Nanti teman-teman bisa juga Terkoneksi Atau mungkin nanti buat grup bareng Untuk jadi freelancer mungkin Atau mungkin share-share info Boleh banget Nanti akan ada grupnya Kemudian juga professional branding Dan tentu portfolio Real aplikasi Sampai release di playstore Kemudian toolsnya apa aja teman-teman ya Nanti juga ada figma Nanti kita akan pakai juga UI-nya Kemudian visual studio code Kemudian mobile apps emulator Dan tentu saja zoom gitu ya teman-teman Nah ini adalah Contohnya ya teman-teman Projek yang teman-teman kerjakan nih Salah satunya kayak gini nih Teman-teman bisa lihat ya Teman-teman nanti bisa lihat Kira-kira seperti ini teman-teman Teman-teman akan mencoba gitu ya Nge-call juga aplikasi seperti ini Gitu Nah kemudian Expert ini udah Dari dulu gitu ya Dari April Dari bulan April Expert ini sudah melakukan bootcamp Dan bahkan sudah lebih dari peserta 900 peserta yang bergabung teman-teman Jadi dari April sampai September ini Sudah lebih dari 900 peserta yang gabung gitu ya Di bootcampnya expert Nah ini juga ada beberapa testimoni ya Dari teman-teman yang sudah join gitu ya Di bootcamp part sebelumnya Mungkin ada Pak Benny gitu ya Pak Benny nih testimoninya adalah Saya lebih memahami faktor Setelah mengikuti bootcamp dari expert.id Terutama di MVC-nya Yang lebih sedikit Set manajemennya Intinya Saya sekarang lebih pede Menggunakan faktor Padahal sebelumnya Sering ragu Ketika menggunakan widget Karena belum mengerti fungsinya Bersyukur melalui bootcamp Dan latihan dari expert Menambah eksperien saya Dalam menggunakan partner Dan juga masih banyak banget Testimoni dari teman-teman yang lain Mungkin juga teman-teman Mau mendengarkan gitu ya Salah satu testimoni Dari teman kita gitu ya Mungkin kita bisa bersama mendengarkan Kristoforus Kevin Saya sebagai IT supervisor Di perusahaan Integra Group Pertama kalinya saya Ikut bootcamp Ditambah lagi Bootcamp ini kan Khusus untuk pemula Sehingga Para mentor untuk mengarahkannya Itu benar-benar Khusus untuk Yang pemula Jadi Mereka pun dengan sabar Mengarahkan Apalagi kan kalau Kami pun kebanyakan tanya Ya itu pun juga Dengan Sabar Menjelaskan gitu Apalagi kan juga Mayan Banyak diskusinya gitu Kalau untuk tugas-tugasnya Seperti yang tutorial Nah ini yang sebenarnya Yang saya cari Dikarenakan Bentuk tutorialnya kan Berupa video Dan itu pun saya Mengikutinya Dan akhirnya Oh ternyata ini Ternyata itu Jadi menurut saya ini Sangat bagus untuk Pemula Terutama Masa peti saya yang masih Belajar Flutter Oke teman-teman Nanti tadi salah satu ya Testimon dari Maskitoforus Kevin Yang bahkan Mencoba juga Ngelihat dari tutorialnya Jadi nanti Setelah klien teman-teman Last class tentu aja Akan ada materi Di luar kelas ya Yang teman-teman bisa Join gitu Bisa teman-teman ikutin Oke Oke nah teman-teman Aku punya Big news gitu ya Yang mungkin khusus banget Teman-teman yang ikut Webinar malam hari ini Aku punya berita yang Sangat-sangat Fenomenal gitu ya Nah karena Khusus banget Peserta webinar malam hari ini Akan dapat Diskon 100 ribu nih teman-teman Jadi teman-teman mungkin Yang berminat gitu ya Mau belajar Fata dari nol Bahkan pengen banget Punya proyeknya langsung Nah khusus banget Peserta webinar malam hari ini Akan dapat Diskon 100 ribu ya Dengan cara Chat water Ke crme Expert.id atau Admin.wa group Nanti akan dibantu ya Oleh teman-teman Expert di kolomnya juga Bagi teman-teman mungkin Yang akan mau langsung copy Nomor WA-nya langsung Ngechat malam hari ini juga Boleh banget Karena teman-teman akan dapat Diskon 100 ribu ya Khusus peserta webinar malam hari ini Jadi teman-teman Jangan sampai Ketinggalan Manfaatkan big news ini Gitu ya Teman-teman Jadi biar Teman-teman yang mau Bingung Mau belajar dari mana Bisa banget Nanti akan Diajari bahkan Dari nol Gitu ya Oke nanti akan dibantu Biaya oleh Kak Caca Sudah ada nomor WA-nya ya Teman-teman Jadi boleh banget Dikopi Dan teman-teman yang mau Dapat diskon 100 ribu Bisa dengan chat Water Gitu ya Oke Oke teman-teman Nah jadi Aku ulangi lagi ya Teman-teman ya Jadi untuk Water ini sudah Batch ke-7 Jadi kita udah Running gitu ya Sampai 7 Batch Jadi di bulan Oktober ini Batch ke-7 Nanti teman-teman Akan belajar Selama 1 bulan Dengan 8 sesi intensif Ini hanya Life class-nya aja ya Tapi teman-teman Nanti juga Masih bisa belajar Di luar kelasnya Jadi kalau dihitung Berapa ya Nanti teman-teman Bisa hitung sendiri deh Gitu ya Sira-sira ada berapa Nah nanti teman-teman Juga penting banget Untuk belajar di luar kelas kan Nah nanti teman-teman Juga akan Dapat grupnya Bareng mentornya langsung Bahkan Jadi nanti aja teman-teman Nanti akan selalu Dibimbing gitu ya Selama 1 bulan Kita akan sama-sama Belajar flutter Bahkan dari 0 Oke Nah mungkin teman-teman Kita Ini udah ditunggu-tunggu Banget oleh teman-teman Boleh banget teman-teman Yang bertanya Tapi tentu saja ya Dengan teknis Ketik nama Anda scroll pertanyaan Di kolom chat Agar teman-teman Bisa bertanya Dan kita Dari aku Dan juga Mas Angga Bisa notice pertanyaannya Teman-teman Oke Mungkin kita bisa Mulai ya Teman-teman Yang ada sesi Q&A Mungkin aku sambil Cari-cari deh Pertanyaan yang menarik Gitu ya Aku akan scroll Kalau mungkin juga Mas Angga Kalau mau memilih pertanyaan Juga boleh banget ya Mas Angga ya Oke Ya kayaknya dipilihin aja Mbak Banyak banget Bingung Oh siap Banyak banget ya Ternyata Antusias dari para Calon-calon Fatur developer Ini sangat tinggi ya Mas ya Oke aku sudah Pilihin ya Teman-teman ya Oke Aku akan scroll-scroll dulu Ke atas Bisa yang ter Menarik ya Oke Mas mungkin aku Pilih pertanyaan Dari Mas Soni Hidayatullah Jadi pertanyaannya Saya baru belajar Flutter Dan apakah Flutter bisa terhubung Saling integrasi dengan Laravel Dan jika Kalau saya belajar Flutter Apakah harus belajar dari Versi 1 dulu Atau langsung ke Versi 3x3 Terima kasih Oke Terima kasih Makasih Mas Soni Atas pertanyaannya Ya Jadi ya teman-teman Flutter Secara general Sebenarnya Untuk Mobile programming Itu bisa terkoneksi Dengan Bahasa program Backend apapun Teman-teman Biasanya Laravel Yang mungkin Sangat umum di Indonesia Atau CI misalnya Atau Janggo juga Buat Python Ruby On Rails Itu bisa Semuanya jalan di Flutter Jadi teman-teman Mau pakai Backend-nya apapun itu Di Flutter akan bisa jalan Bahkan bisa juga Kalau teman-teman peradakan Firebase Itu bisa juga Dipakai untuk Di Flutter Jadi teman-teman Nggak perlu bikin Backend-nya lagi Nggak perlu bikin Laravel-nya lagi Tapi pakai yang Udah ada aja Terus Pertanyaan selanjutnya Apakah perlu Dari 1 dulu Terus langsung ke 3 Atau bisa langsung 3 aja Jawabannya Teman-teman bisa langsung Pakai versi terakhir aja kok Nggak usah Belajar dari 1 dulu Karena Yang tadi saya bilang 1, 2, 3 Itu makin gede Angkanya Banyak perbaikan malahan Jadi Yang dulu-dulu Malah banyak fitur Yang mungkin Kurang oke Dibanding yang sekarang Oke Terima kasih banyak Mas Angkanya Untuk jawabannya Jadi Bisa langsung Mas Langsung belajar Ke versi ke 3 aja Teman-teman Jadi biar bisa update Oke Next Aku akan Pilih lagi ya Teman-teman Pertanyaan Tidak akan menarik Tidak akan menarik Dari pertanyaannya Mas Sonia Oke Ini ada pertanyaan Mas Dari Mas Setiawan Apa kelebihan Flutter Dibanding React Native Selain Heart Prelude Kebetulan saya Menggunakan React Native Selama ini Untuk develop Mobile app Terima kasih Oke Terima kasih Mas Pertanyaannya Jadi ini Sebenarnya Banyak opini aja sih Mana yang lebih baik Antara Flutter Dan React Native Kalau menurut saya Yang Lebih Pasti Adalah Support dari platformnya Jauh lebih banyak Flutter Jadi Flutter kan bisa support Sampai desktop juga Sementara Kalau React Native Setahu saya Bisa sebenarnya Kita bikin proyek React Native Itu jalan di web Pakai React gitu ya Terus Buat jalan di desktop Juga sebenarnya Sudah ada Frameworknya sendiri Dari React Jadi sudah bisa Di export ke sana Cuma gak langsung Kayak yang tadi Saya contohin kan Dengan proyek yang sama Kita bisa langsung Jalanin di website Di desktop Di mobile app Itu langsung Satu klik aja gitu Sedangkan React Native Gak segampang itu Terus kelebihan lain Sebenarnya Lebih dari Performance sih Jadi performance itu Flutter Relatif lebih cepat Dibanding React Native Karena Engine nya dia sendiri Kayak yang tadi saya bilang Wadah gitu ya Wadahnya itu dia gak bikin sendiri Tapi numpang Wadahnya punya Android Punya iOS Atau Apple gitu ya Jadi Kalau namanya numpang Punya orang Ada aja Kekurangan Ada kelebihan Tapi Balik lagi Itu relatif Kalau bagi saya Yang paling utama Tadi sih Dari support platformnya Flutter itu Lebih banyak Jadi kalau mas butuh Buat Di website Di Android iOS Di desktop Kayaknya flutter Lebih baik Tapi kalau Enggak Misalnya Balik lagi Lebih ke Opini Mas aja Bisa dicobain Satu-satu Terus Mas lebih nyaman Yang mana Terima kasih Mas Angga Semoga Mas Tiawan terjawab Jadi kalau kelebihan Flutter ini bisa Dari berbagai platform Oke Kemudian Next mungkin ya Mas Ada pertanyaan Dari Kak Jaya Sementri Permisi Kak izin bertanya Adakah tips Untuk menjalankan Projek flutter Dari tadi sebelumnya Ketika FDK flutternya Terlanjut di upgrade Terima kasih Oke Dari flutter Versi sebelumnya Terus sudah terlanjur Ke upgrade Saran saya Sebenarnya Kalau emang Terlanjur ke upgrade Bisa Coba Dibenerin dulu Kalau emang Ada yang error-error Gitu ya Teman-teman Benerin sintaksnya Misalnya ada yang salah Dan lain-lain Bisa dibenerin dulu Itu pertama Karena Tadi yang saya bilang Versi ketiga Selalu lebih baik Versi sebelum-sebelumnya Karena yang namanya update Pasti diperbaiki terus Tapi kalau emang Belum mau update Misalnya aplikasinya Sudah gede nih Kalau benerin tuh Perlu waktu yang lama Berminggu-minggu Teman-teman bisa Cari di Google Flutter downgrade Jadi teman-teman Nanti bisa Dari versi tiga Turun dulu Versi dua Misalnya Nah ini banyak juga Yang ngelakuin Jadi misalnya Yaudah Ntar gue mau upgrade Tapi Tunggu waktu lawong dulu Karena sekarang Lagi banyak develop fitur Lagi banyak kerjaan Gak akan sempat Kalau langsung upgrade sekarang Jadi bisa Downgrade dulu Kalau udah Gak sengaja terupdate Oke Siap Terima kasih banyak Mas Angga Untuk jawabannya Semoga juga Mas Daya terjawab ya Pertanyaannya Oke Kemudian ini terkait Pertanyaannya Mas Daya dari Mas Tafri Ini terkait Major update Flutter 3x3 Apakah dalam Membuat aplikasi Yang besar Bisa lebih baik Menggunakan Set speed Atau tetap Lebih baik Menggunakan Set manajemen lainnya Seperti Block, GetX, dan Provider Ya Terima kasih atas pertanyaannya Untuk ini Jawabannya sebenarnya Umum ya Mas Maksudnya Mau di versi 3 Atau versi lain Set state itu Enggak direkomendasikan Sebenarnya Dibanding pakai Set manajemen Seperti GetX Provider Dan lain-lain Kenapa Karena set state itu Kita bisa bilang Bikin yang namanya Spaghetti code Jadi kodenya ini Nanti akan beratakan Kalau kita set state Set state terus gitu ya Karena Kodenya gak rapih lah Kasarnya gitu ya Terus yang kedua Dari sisi performance Kalau kita set state Set state semua Itu akan lebih berat Karena kita Istilahnya Ngegambar ulang Satu aplikasi Misalnya gitu Kalau yang kita set state Itu satu aplikasi Atau satu halaman gitu Nah kalau kita gambar Ulang satu halaman Dibanding kita cuma Gambar ulang Satu komponen kecil Pasti lebih bagus Gambar ulang Satu komponen kecil kan Komponen yang berubah aja Misalnya gitu Text misalnya Kalau kita chatting Dan lain-lain Jadi Saran saya sih Kalau bisa Belajar state management Jadi jangan bergantung Sama state-state Karena Terutama kalau di dunia kerja Itu agak gak kepake Si state-state itu Oke siap Terima kasih banyak Mas Angga Semoga juga Mas Tafri terjawab ya Pertanyaannya ya Oke Mungkin next dulu ya Mas Angga ya Ada pertanyaan juga nih Ini juga terkait Breaking change ya Dari pertanyaan dari Mas Ilham Ini pertanyaannya Mau bertanya Breaking change yang terjadi Dari quarter versi 2.10 Ke 3.3 apa ya Mas? Ya terima kasih Perlu waktu beberapa hari Ini kalau kita belum tahu Misalnya Apakah ada waktu untuk Ngeganti-ganti ini Atau biasanya kita sebut Migrasi ya Migrasi atau Udah sempat waktu buat migrasi Atau belum Saran saya sih Ditahan dulu Upgradenya Jadi Upgradenya nanti aja Kalau memang ada waktu Lawang Karena ada Ini Backing changes Seperti Yang paling kelihatan sih Haris button Sama flat button ini Ada di beberapa tempat lain Cuma gak gitu Seumum si button ini Gitu Oke Terima kasih banyak Mas Angga Untuk jawabannya juga Semoga Mas Ilham ya Tadi yang bertanya Bisa terjawab Oke teman-teman Sebelum kita akan Next pertanyaan Teman-teman Bisa banget ya Untuk isi resensi dulu Jadi buat teman-teman tadi Yang udah nungguin gitu ya Link presensinya Boleh banget Isi dulu ya Nanti akan dikirimkan oleh Kak Caca di kolom chat Jadi silahkan teman-teman Bisa isi presensi dulu Dan jangan lupa ya Diperhatikan namanya ya Teman-teman ya Karena namanya Akan muncul di sertifikat Begitu Oke Mungkin sudah dikirimkan Kak Caca ya Oke Siap Kita next ya Ke pertanyaan berikutnya Ini pertanyaan dari Mas Gunawan Mas Angga Lumayan menarik juga nih Apakah tampilan yang dibuat Untuk web dan Android Bisa dibuat Beda tampilan Begitu mas pertanyaannya Oke Pertanyaan yang menarik Iya Jawabannya bisa banget ya mas Jadi di Flutter itu Ada yang namanya Media Query Sama seperti Kalau teman-teman Pernah dengar media query Di CSS Itu juga sama Halnya Jadi di media query ini Teman-teman Kita bisa tahu nih Tempat Project kita dijalankan Project kita kan dijalankan Di Misalnya di website Di layar besar Atau di handphone Layar kecil Itu punya lebar Berapa piksel Misalnya Kalau layarnya besar Mungkin Lebarnya 2000 piksel Mungkin ya Sedangkan di layar kecil Mungkin cuma 400 piksel 500 piksel Nah nanti Di sini teman-teman Kita bisa ngedeteksi Kalau misalnya Layarnya lebih besar Dari 500 piksel Misalnya Atau 1000 piksel Berarti ini dijalankan Di website Atau di desktop Sedangkan Kalau lebih kecil Dari 500 Misalnya Lebih kecil dari 600 Berarti dijalankan Di mobile app Nah nanti Kita bisa Bikin Percabangan nih Kalau misalnya Buat website Tampilannya seperti apa Misalnya beda nih Tampilannya Kalau buat di mobile Tampilannya seperti apa Itu bisa banget Kita menggunakan Media query tadi Oke Kita bisa ya Teman-teman Kita bisa buat Tampilan yang berbeda Dengan media query Oke Semoga terjawab ya Mas ya Tadi yang bertanya Oke mungkin nih Next ya Mas Angga ya Ada pertanyaan Dari Mas Angga Katanya penting nih Terkait Update Flutter Apakah saat Update Flutter Fusi saya sedang Proses pembuatan proyek Proyek saya terhapus Atau gimana Oke Buat proyeknya Tidak Tenang aja Tidak akan terhapus Akan tetap ada Tapi saran saya Kalau Mas sudah develop Dengan Flutter Versi sebelumnya gitu ya Terus di tengah-tengah Pengerjaan Itu Apalagi kalau Mepet deadline Misalnya deadline Dinggu depan Saran saya sih Coba tahan dulu aja Upgrade Flutternya Pake Flutter Versi sekarang dulu Apalagi kan Kalau misalnya kita Lagi ngerjain proyek Biasanya klien suka Ngeburu-buru gitu ya Kapan selesai Kapan selesai gitu Takutnya kalau teman-teman Upgrade sekarang Terus kayak yang tadi saya bilang Ada perubahan yang Nggak akan jalan di Flutter 3 Itu Teman-teman repot Kerjanya Udah banyak nih Misalnya Harus bikin fitur ABC Tapi malah Ngurusin perubahan Dari Flutter 2 Ke Flutter 3 Jadi mendingan Selesain dulu Proyeknya Bisa dikasih ke klien Nanti setelah itu Kalau emang ada waktu Agak lowong Beberapa hari Baru bisa diupgrade Ke Flutter 3 Gitu sih Oke Siap Semoga pas Tengah terjawab ya Jadi mungkin Depending dulu Kalau mau update Gitu ya Kita kasih di proyeknya Oke Siap Next mungkin ya Mas Angga Dari Mas Faiz nih Bertanya Untuk desain pattern Di Flutter gimana ya Oke Mas Faiz Terima kasih Atas pertanyaannya Ya Jadi Desain pattern Di Flutter ini Kita biasa sebutnya Istilahnya itu State management Mas Faiz Di Flutter Nah Ini sebenarnya Hal yang sama gitu ya Desain pattern State management Sama aja Intinya adalah Desain pattern Atau state management ini Yang kita pakai Untuk bikin Kode kita lebih rapi Ketika kita bekerja Sama tim gitu ya Misalnya lebih dari Dua orang Lima orang Kalau kodenya Berantakan Kan susah Dimengerti Kalau kita acak adut gitu ya Asal tulis aja Jadi kalau pakai Desain pattern ini Ada standarnya lah Nah Standarnya ini Bisa mulai dari mana Saran saya Teman-teman bisa Buka link ini nih Ini langsung Dari Flutter teamnya Mereka ngasih tahu Step by step nih State management itu apa Misalnya Terus Ada apa aja State management Yang direkomendasiin Sama Flutter Ada provider Ada river pot Ada set state Tadi contohnya gitu ya Dan lain-lain Plus ada contohnya juga Jadi teman-teman Bisa explore Di situ Kalau emang ada Apa namanya Kebingungan Nanti bisa Ditanya-tanya Misalnya Nanti join ke grup komunitas Satu tanya ke saya Juga boleh Tapi bisa Mulai dari link Yang saya kasih Tadi Oke Siap Semoga terjawab ya Mas Faiz Juga sudah dikirim Kalinknya nih Oleh Mas Angga Oke Mas Mungkin Ini ya Pertanyaan lagi Nyabung juga Mas Ke step management Pertanyaannya dari Mas Mas Bani bertanya Dari sekian banyak Step management Kita harus menggunakan Yang mana Begitu Mas katanya Oke Ya ini juga pertanyaan Menarik Karena Ini pertanyaan Yang gak Udah-udah gitu ya Pasti Banyak banget Pertanyaan soal ini Karena Saya pribadi pun Bingung gitu Kalau ditanya Mana yang Harus jadi Standar gitu Di At least di Indonesia Atau Jawa Database gitu lah Sebenernya Gak ada jawaban pastinya Cuma Yang saya Tau gitu ya Di Circle saya Sekitaran di Jabodetabek Di Indonesia Itu yang cukup Ngetrend Paling utama itu Kalau teman-teman Mau Misalnya Tujuannya kan Pasti cari kerja gitu ya Cari rezeki lewat Flutter Teman-teman bisa Belajar yang namanya Blog Atau BLOC Itu Yang paling banyak Nomor satu Dipakai di Seenggaknya di Indonesia dulu deh Nah terus Yang kedua Yang cukup banyak dipakai Dan ini saya Sarankan untuk Pemula Kalau BLOC Tadi itu memang Agak kompleks Jadi kalau pemula Mungkin agak Bingung gitu ya Teman-teman bisa Belajar provider Nah diantara Dua ini Itu yang Paling sering dipakai Ada pilihan-pilihan Lain sebenarnya Cuma Belum gitu Banyak dipakai Senggaknya di dunia Mungkin Pertanyaan dari Mas Adnan Ijin bertanya Apakah aplikasi Dilhasilkan dari Flutter itu Bisa memperbarui Dengan sendirinya Ketika kita Deploy Walaupun Tanpa harus Memperbarui Versi yang sudah Di upload ke Playstore Begitu Mas katanya Oke Ini sebenarnya Ada ya Fitur seperti ini Jadi kita Kalau update Aplikasi itu Kita gak perlu Update ke Playstore Atau ke Google Atau ke Apple Tapi bisa langsung Otomatis update Ketika kita deploy Sayangnya di Flutter Ini belum ada Fitur ini Jadi kalau kita Mau update Aplikasi Flutter Itu harus Lewat ke Playstore dulu Sebenarnya ya Kalau kita lihat Dari sisi Google atau Apple-nya pun Ini Enggak disarankan Sama mereka Karena Sebenarnya kan Google sama Apple itu Kalau kita update Aplikasi Sama mereka Direview dulu Tujuannya apa Sekarang kan banyak tuh Lagi concern Masalah privasi Misalnya Jadi aplikasi Kan ada aja Sebenarnya ya Aplikasi Bisa aja nih Kita bikin aplikasi Yang misalnya Ngambil semua data Dari handphone user kita Itu gampang Relatif gampang lah Ngambil data kontak Ngambil data SMS Segala macam Itu bisa gitu Sebenarnya Cuma Google sama Apple Ini coba nge-review Biar kalau ada aplikasi Seperti ini Gak akan diloloskan Gak akan bisa Di-download nih Sama penggunanya Mereka gitu ya Nah Makanya Sebenarnya Praktek seperti ini Kurang gitu disarankan Sama Google Sama Apple Saran saya Saran saya Kalau emang ada perubahan Harus lewat Google Play Store Dulu aja sih Gitu Itu saran aja Tapi Oke Siap Mas Tadi yang sudah bertanya Jadi sekarang kan Untuk langsung Dari Google Play Store Oke Next ya Mungkin ya Ternyata banyak banget ya Teman-teman yang bertanya Antisinya sangat banyak banget Tapi teman-teman Karena memang Waktu kita terbatas Teman-teman Jadi mohon maaf banget Kalau nggak semua pertanyaan Bisa dijawab Jadi mohon pengetahannya Juga Ya teman-teman Oke Next Dari Mas Muammar Kadhafi nih Pertanyaannya adalah Jika lo dari Figma Habis itu ke Anima Anima.app Baru ke Flutter Apakah what it Mas Angga Begitulah Oke Terima kasih Atas pertanyaannya Ya Jujur saya belum pernah denger ya Anima.app ini Tapi Yang saya tahu Dari Flutter Eh dari Figma itu Bisa juga Sebenarnya Kita langsung Ada Converternya gitu ya Jadi langsung Diarahin ke Flutter Sebenarnya Kalau itu Bisa Membantu teman-teman Saya sih Encourage buat teman-teman Pakai itu Karena pasti Mempermudah lah Jadi kita nggak perlu coding Dari awal gitu kan Cuma Kalau emang itu masih Suka Nggak akurat gitu ya Biasanya kan yang gitu-gitu Nggak akurat Jadi misalnya Warnanya apa Nanti ketika Di Flutternya Warnanya berubah Bentuknya kotak Jadi bulat misalnya Itu saya sarankan Teman-teman bisa Coba-coba dulu Toolsnya ini Misalnya nama toolsnya Anima.app gitu ya Toolsnya ini Sehingga Teman-teman Nggak Ujuk-ujuk langsung Mengandalkan si Tools Yang ada ini Jadi teman-teman Istilahnya nggak Nggoding sama sekali gitu ya Kenapa? Karena tools Pasti bagus Kalau bisa mempermudah Pekerjaan kita gitu Cuma Kalau kita Cuma mengandalkan tools doang Takutnya Jadi males Ditanya sebagai programmer Dan itu Yang jangan sampai kejadian Gitu sih Tapi kalau emang bisa Sangat-sangat bagus Oke Siap Mas Angga Semoga Mas Mu'amah Hadafi tadi ya Yang bertanya ya Bisa Terjawab gitu Pertanyaannya Oke Ini ternyata ada Pertanyaannya Mas Dari Mas Jericho Yang penasaran nih Sama tes Google Developer Expert Jadi pertanyaannya Saya mau tanya Mas Mengambil tes Google Developer Expert Yang untuk Fatan Dimana ya Mas Karena yang saya tahu Baru ada untuk Android Kotlin Dan Java Terima kasih Oke Terima kasih Mas Atas pertanyaannya ya Jadi untuk jadi GDI ya Atau Developer Expert Itu Pertama Teman-teman bisa Cara paling utama Adalah Ke Link ini ya Jadi kalau teman-teman Mau ngeliat Siapa aja sih Google Developer Expert Itu di seluruh dunia Atau di Indonesia aja Seenggaknya Bisa lihat disini Plus teman-teman Ada Seingin saya sih Ada formnya juga Jadi kalau teman-teman Mau mendaftarkan diri Itu bisa daftar lewat situ Tapi kalau teman-teman Nggak mau langsung daftar Saran saya Kalau emang teman-teman Jadi Google Developer Expert Adalah Pertama Banyak sharing Kayak gini nih Sharing gini ini Sangat penting Karena Pekerjaan jadi Google Developer Expert Ya seperti ini Teman-teman banyak sharing Ntar teman-teman Harus banyak Bisa belajar halal baru Tentang teknologi Yang teman-teman pelajari Gitu ya Jadi Banyak sharing Mau itu di komunitas Atau bikin Webinar seperti ini Atau webinar kecil-kecilan Itu juga oke banget Habis itu Kalau teman-teman Suka nulis Bisa juga tulis di Medium Karena saya awalnya Dikenal gitu ya Sama orang Google Itu dari Medium Jadi ada orang Google Baca Medium saya Tertarik Terus saya ditawarin Jadi itu sangat-sangat Bagus juga Intinya teman-teman Harus bisa bikin Personal branding yang bagus Jadi kayak tadi ya Bisa tulis Bisa ikut webinar Bisa tulis artikel Bisa tulis Contoh tutorial misalnya Nah itu nanti Karena udah banyak sharing Biasanya ada aja tuh Yang mulai mengenal teman-teman Terus Emang nggak jadi Google developer expert Seperti itu Oke siap Jadi sharing gitu ya Salah satu kemungkinan Buat teman-teman nih Tadi aku juga baca nih Mas di Menti nih Ada yang bilang Sao webinar ini Dari Twitternya Mas Angga Jadi menarik banget ya Jadi teman-teman bisa nih Mulai personal branding ya Kayak Mas Angga tadi Di GitHub Kemudian juga di Medium Twitter bahkan ya Jadi teman-teman nih Bisa mulai Mengembangkan sayap gitu ya Bagi teman-teman yang mau Mencoba jadi Google developer expert Seperti Mas Angga Gitu Oke Next ya Ternyata masih banyak banget Yang bertanya Oke mungkin Aku bertanya Aku bertanya Jadinya aku Membacakan pertanyaan ya Pertanyaan dari Mas Di Mas Ini terkait update clutter juga nih Apakah di update clutter 3.3 Apakah masih menerapkan fitur null safe Dan apakah terdapat update baru Jika masih menerapkan Terima kasih Ya Buat null safe masih ada Dan itu akan selalu ada gitu ya Karena itu fitur yang bagus Untuk perubahannya setahu saya sih gak ada Jadi Perubahan terakhir di null safety itu Di 2.2 Jadi udah cukup lama Beberapa bulan yang lalu Jadi untuk sekarang masih sama Seperti yang sebelumnya Oke Siap Jadi masih sama ya Gitu ya Oke Kemudian ini Pertanyaan next ya Mas Ini terkait Membanding-bandingkan gitu Jadi pertanyaan dari Mas Gagah nih Pertanyaannya Di Flutter Apakah juga selengkap Java Terkait kompatibel dengan hardware Begitu katanya Mas Yes Apa namanya Apakah selengkap Java Untuk kompatibel dengan hardware Buat sekarang Masih Belum Sebenarnya Karena Java tuh udah Mungkin dari Kayaknya 1990 Mungkin nih Jadi udah lama banget Udah hampir 30 tahun kan sekarang Sedangkan Flutter ini Atau Dart ini Mungkin baru dari 2015 2016 gitu ya Kalau Dartnya Jadi masih Masih baru lah Dibandingkan Java Jadi belum selengkap itu Cuma Untuk Flutternya ini sendiri Mereka Mencoba untuk Selalu support gitu ya Selalu ngikutin trend Terutama hardware-hardware yang baru Jadi misalnya ada hardware baru Atau misalnya kemarin nih Ada handphone yang flip gitu ya Itu kan baru tuh Cenderung baru Handphone flip ini Langsung berusaha untuk Disupport sama Flutter Biar bisa langsung dipake Teknologinya gitu ya Cuma Emang buat teknologi yang agak lama Misalnya Itu udah disupport sama Java Tapi Flutter belum Karena Yang namanya lebih baru gitu ya Untuk ke arah sana emang Perlu waktu lebih banyak sih Terima kasih banyak Mas Angga Jadi ini Flutter nih Kalau teknologi terbaru Bisa Ini yang ngikutin gitu ya Mas Iya Betul Sampai flip ya HP flip yang baru banget Itu bisa mengikuti Flutternya Oke Nah kemudian Next mungkin ya ini Dua pertanyaan terakhir ya Setelah ini ya Mas Angga ya Ini pertanyaannya Dari Mas Ati Hadoyo Mau tanya Untuk sizing dari Figma Despektifnya seperti apa ya Kak Apakah code dari Figma Inspect Langsung copy Atau buat terbagian Terima kasih Oke Terima kasih atas pertanyaannya Ya Buat slicing ya Sebenernya slicing ini Lebih ke strategi teman-teman masing-masing sih Lebih ke selera gitu ya Gimana cara Teman-teman Slicing Kayak tadi contohnya ini Kayaknya mungkin ya Dari Mas Muhammad Kadhafi Contoh si Anima app ini Buat ya Design to code Jadi bisa slicingnya Secara otomatis gitu Jadi misalnya Desain tinggal kita klik-klik Terus langsung jadi Kalau sudah di Flutter gitu Atau bikin perbagian Sebenarnya Kalau saran saya Mungkin Biar adil gitu ya Sarannya adalah Lakukan yang menurut teman-teman Paling nyaman Jadi misalnya teman-teman nyaman Udah oke banget nih Sama fitur seperti si Anima app tadi Dari Mas Muhammad Kadhafi ini Bisa langsung Jadi aplikasi Flutter Dan oke hasilnya gitu ya Jadi misalnya Ada tombol Warna kuning Di aplikasi Flutter Jadi kuning Terus ada kotak Beneran jadi kotak Nggak jadi bullet Dan lain-lain gitu ya Teman-teman Saya sarankan Oke aja Gak apa-apa Pakai Tools-tools seperti ini Jadi otomatis Tapi kalau emang teman-teman Masih Belum yakin nih Apakah toolsnya ini Bisa jalan atau enggak Di proyek teman-teman Atau Misalnya toolsnya ini kan Biasanya bayar ya Ini tadi yang Anime juga bayar nih Bayar misalnya gitu ya Bayarnya teman-teman Belum Sanggup nih Buat bayar Kayak tools-tools Seperti ini Buat otomatis Yaudah teman-teman Bisa aja Belajar untuk Slicing perbagian Dan ini Saya sarankan juga Untuk pemula Kenapa? Karena kalau dari awal Misalnya teman-teman Sebagai pemula gitu ya Udah langsung Klak-klik-klak-klik Pakai si Tools yang secara Otomatis ini Teman-teman nanti Belajarnya agak tersendat Karena Istilahnya udah Dimanjakan sama robot lah Itu kan sebenarnya robot tadi ya Yang bisa ngerjain Kerjaan kita Itu Nanti teman-teman Belajarnya agak susah Buat di awal Jadi saran saya Kalau masih awal Baru belajar Buat slicing Bisa coba Ya manual aja dulu Ya seperti Selayaknya programmer gitu ya Tapi nanti mungkin kalau udah Agak Medium level Misalnya Terus udah bisa Bayar si tools tadi Yang otomatis Boleh-boleh aja Pakai tools tadi Secara otomatis gitu Terima kasih banyak Mas Anda Untuk tip gitu ya Flicing sigma Oke Ini mungkin pertanyaan terakhir ya Mas sama pertanyaan Yang mungkin Jadi pertanyaan semua orang nih Mas Jadi dari Mas Farid nih Pertanyaannya Untuk standar Program Programer Fartar Agar diterima di perusahaan Kira-kira harus Kuasain apa aja Kak Dan kira-kira Berapa lama Oke Terima kasih atas pertanyaannya Ya ini penting banget ya Jadi Kalau saran saya Yang harus banget Dipelajari itu Pertama Basic widget Teman-teman Basic widget itu Nomor satu Jadi kayak Nanti teman-teman mungkin Yang baru tau Flutter gitu ya Coba belajarin Container Terus row Terus app bar Column List view Itu Harus Udah di luar kepala Jadi jangan sampai Belum tau tuh Apa itu container Row Column Lain-lain List view gitu juga ya Itu harus udah di luar kepala Terus yang kedua Kalau udah tau basic Misalnya Slicing gitu ya Basic si widget tadi Kedua Gimana caranya Bisa ngambil data dari API Karena itu penting banget Ngambil data dari internet gitu ya Misalnya dari Google Teman-teman Datanya dicromot Masukin ke aplikasi Clutter teman-teman Itu penting Karena itu yang Jadi pekerjaan teman-teman nanti Kalau teman-teman kerja di project Atau ngerjain sebuah produk gitu ya Dua itu udah pasti Yang ketiga Sebenernya Saran saya adalah Bisa State management Itu Kalau teman-teman bisa Misalnya provider gitu Yang paling sederhana aja Itu akan jauh lebih baik Karena Walaupun sebenernya State management ini Bisa dipelajari Ketika teman-teman mulai Belajar kerja Tapi Kalau misalnya nih saya Sebagai yang punya perusahaan Melihat dua orang Satu udah bisa State management Jadi bisa kerja lebih cepat Satu lagi yang belum bisa State management Kalau orangnya sama gitu ya Kualifikasinya Saya akan ambil yang Udah bisa state management Karena dia akan Lebih cepat adaptasi Di perusahaan saya Jadi tiga itu sih Jadi basic widget Terus internet Sama state management Nah kalau tiga ini udah Oke gitu ya Menurut teman-teman Teman-teman Coba bikin di Aplikasi yang beneran Kayak tadi aplikasi contoh Jadi jangan cuma Ngerjain Codingan aja Tapi gak bikin Aplikasi yang beneran Real gitu Jadi misalnya kayak Instagram chatting Segala macem Karena Nanti Sekarang kebanyakan Besar itu ketika Kayak Tes Mau masuk kerja Teman-teman tuh disuruh bikin projek Menggunakan Flutter Misalnya bikin aplikasi mobile app Bikin website Kalau teman-teman Belum pernah bikin aplikasi Yang beneran gitu ya Biasanya Takutnya sih ya Agak kagok Ketika disuruh bikin Projek buat testing tadi Buat tes masuk perusahaan Tapi kalau tiga itu Udah oke Pernah bikin projek Iseng-iseng juga Projek contoh gitu ya Semoga sih Ketika udah masuk Apa Tadi Tes masuk perusahaannya itu Udah Udah aman sih gitu Kalau buat lama pengalamannya Sebenarnya Kalau teman-teman jadi junior Bahkan Nol pengalaman pun Saya pernah Ambil gitu ya Orang Cuma langsung dari bootcamp Terus langsung kerja Kalau emang udah Menguasai basic-basicnya pun Gak apa-apa Karena namanya programmer itu kan Ketika kita Istilahnya gini Mungkin 70% Gaji kita itu Buat kita ngerjain sesuatu 30% itu sebenarnya Buat kita Belajar teman-teman Karena programmer itu Gak pernah berhenti belajar Sama sekali Sampai nanti gitu ya Sampai udah senior Udah jadi punya Punya perusahaan sendiri misalnya Selalu belajar Karena teknologi selalu berkembang kan Flutter mungkin gak ada nih Di tahun 2015 2010 Tapi sekarang flutter Jutaan orang yang pakai gitu kan Belum tahu lagi nih 2030 Mungkin nanti flutter Udah gak Seoke sekarang misalnya Ada teknologi baru Jadi kita Harus selalu belajar Kalau namanya Jadi programmer itu Gak boleh Berarti belajar Gitu aja sih Semoga membantu Oke Mas pengajian Tadi ada tiga ya Teman-teman ya Ada Tadi Manajemen Widget Dan juga tadi Mengambil data dari API Nah dan tiga tadi Dipelajari ya teman-teman ya Dari bootcamesport.id Teman-teman mungkin yang mau belajar Tadi tiga hal Bisa banget join di bootcamesport.id Karena kita menyediakan teman-teman Tiga-tiganya bahkan Dan bahkan tadi juga Kita juga mencoba Projek real aplikasi ya Ini juga disediakan oleh Bootcamesport.id Gitu teman-teman Oke Sudah jam 20.57 ya Gak rasa banget nih teman-teman Udah Hampir satu sengah jam ya Kita bareng-bareng Di Webinar water ini Bersama Mas Angga Nah mungkin Sebelum kita menutup ya Teman-teman ya Mungkin kita juga mau mendengarkan Closing statement gitu ya Closing statement dari Mas Angga Mungkin Mas Angga mau sharing Closing statement Silahkan Mas Angga Ya Closing statementnya mungkin ini ya Sekarang ini Udah era digital gitu ya Ada positif ada negatifnya Mungkin Yang pasti lebih banyak positifnya Daripada negatifnya Yang mau saya ambil positifnya Yakni Resource buat belajar itu Sekarang Udah dimana-mana gitu Dan internet sekarang Udah jauh lebih cepat kan Dibanding yang dulu Bahkan di pelosok-pelosok juga gitu Jadi Buat jadi programmer Sebenernya Kalau mau jadi Tumpuan kehidupan kita gitu ya Yang diperluin Yang paling banyak adalah Sebenernya niat Niat dan Ketekunan Karena Belajar Programming itu Sebenernya banyak Kalau udah kerja gitu ya Banyak repetisi teman-teman Banyak hal yang itu-itu lagi Diulang lagi Diulang lagi Jadi Semoga Apa ya Saya doain aja lah Buat teman-teman yang Sekarang mau belajar Flutter terutama Semoga Dimudahkan Jalannya Sangat bagus banget Kalau bisa ikut Apa Bootcamp Seperti yang ada di Expert.id Terus Kalau nanti Udah jadi programmer Suatu saat Misalnya Udah Belajar Bootcamp Udah bikin Project Udah Kerja Misalnya ya Menghasilkan uang Menggunakan Flutter Jangan lupa sharing juga Karena Istilahnya Saya juga Dulu pas Saya dulu Pernah ada di posisi Teman-teman gitu Dan yang jadi Yang ngajarin hal ini Ke saya adalah Yang Pendahulu saya gitu Yang udah tau Soal Programming duluan Jadi saya baru belajar Dari dia Hopefully ini ntar Kedepannya Kalau kita sering sharing Kayak gini Akan jadi Never ending Cycle gitu ya Jadi satu orang Ngasih tau Sharing ke orang lain Habis itu Sharing ke orang lain lagi Jadi Semoga Dampaknya teknologi ini Bisa makin meluas lagi Meluas lagi Jadi gak cuma Orang-orang itu aja Yang kebagian Gitu aja sih Semangat dan good luck Oke Terima kasih Mas Anda Jadi selain kita nih Belajar sendiri juga Jangan lupa Kita juga belajar gitu ya Sama teman-teman Yang lagi kita saling sharing gitu ya Oke teman-teman Nah mungkin juga kita Udah di penghujung acara ya Mungkin teman-teman Yang masih penasaran Pengen belajar Platter lebih jauh lagi Teman-teman Jangan lupa Dimanfaatkan Promonya Diskon 100% ya Dengan cara Chat Platter Sebrmsp.id Nah, buat teman-teman tadi yang lupa, belum nge-save nomernya, nanti akan dikirimkan oleh Kak Caca di kolom chat. Jadi, yang lupa tadi belum SS atau belum ngopi chatnya, bisa sekarang langsung copy saja chatnya dari Kak Caca. Bisa, nanti akan dapat diskon Rp100.000. Oke, teman-teman, mungkin sebelum kita sesi foto bareng, mungkin boleh banget ya teman-teman sharing reaction-nya. Setelah dapat banyak banget ilmu daging dari Mas Angga, boleh banget teman-teman sharing, mungkin mau say thank you ke Mas Angga atau pakai emoticon, boleh banget teman-teman sharing ya. Jadi, biar kita bisa memberikanlah terima kasih kita ke Mas Angga yang udah mau sharing ilmu malam hari ini. Oke, sambil teman-teman bisa sharing reaksinya terhadap Mas Angga, teman-teman juga boleh on-camp ya, karena setelah ini kita akan foto bareng-bareng. Dan teman-teman yang mau cerita keseruan hari ini, boleh banget bisa share ke Instagram, jangan lupa text Mas Angga, ada juga espl.id, atau mungkin ada yang mau cerita ke LinkedIn, juga boleh banget, nanti bisa kita kasih fotonya gitu ya teman-teman ya. Oke. Oke, yang mau on-camp boleh banget teman-teman ya. Siap, udah pada on-camp mungkin untuk foto bisa dibantu oleh Kak Caca. Mungkin Kak Caca bisa bantu, Kak Caca? Oke, akan dibantu Kak Caca ya. Sambil Kak Caca ready-nya, ada juga nih reaksinya dari teman-teman di kolom chat ya. Terima kasih Kak Angga, terima kasih Kak Angga juga. Ada yang bahkan sampai keptok nih Mas Angga nih, dari Mas Canta saya baru mengetahui ada bahasa program DAT. Saya akan belajar lebih dalam tentang bahasa DAT. Pakai keptok ya, sanggih semangatnya ya. Oke, siap, sekali lagi, terima kasih ya gitu katanya. Oke, teman-teman kita foto ya. Oke Kak Caca, sudah ready Kak Caca? Oke, mungkin Kak Caca juga sudah siap ya teman-teman ya. Bisa menggunakan gaya terbaiknya ya teman-teman, silakan banget. Aku hitung ya teman-teman ya bisa foto. Satu, dua, tiga. Oke, sudah slide satu ya. Sambil aku check ya teman-teman ya. Oke, next slide ya teman-teman. Ada Kak Eri, ada Mas Muhammad Wajiki juga ya. Aku hitung ya teman-teman ya untuk slide yang kedua. Oke, sebab masih agak loading. Oke, aku hitung ya slide kedua. Satu, dua, tiga. Oke, siap. Oke, next ya. Next slide ketiga. Oke, kita subuh dulu ya teman-teman. Oke. Bisa dibantu Kak Caca nggak? Kak Caca, bisa dibantu ya Kak Caca ya. Oke, aku hitung ya teman-teman ya bisa action gitu ya. Satu, dua, tiga. Oke, thank you. Kemudian masih banyak nih ternyata nih. Maka sampai slide ke empat ya, masih ada ya. Oke, dibantu Kak Caca ya. Kak Caca kita hitung lagi. Satu, dua, tiga. Oke, siap. Oke, mungkin di slide ke lima juga sudah tidak ada ya teman-teman yang on-camp ya. Oke, bagi teman-teman yang belum bisa on-camp, bisa juga di screenshot ya. Tadi yang awal-awal dan jangan lupa sharing teman-teman. Karena tadi kata Mas Angga nih, sharing ini penting banget buat teman-teman gitu ya. Jangan lupa tag SPA.ID dan juga tag Mas Angga. Oke, teman-teman mungkin untuk malam hari ini ya. Sharing-nya kita cukupkan untuk hari ini. Terima kasih banyak buat Mas Angga ya yang sudah mau meluangkan waktunya dan juga skill-skill dikit ya. Terima kasih. Terima kasih Mas Angga yang udah spill-spill juga ya. Kira-kira diputuhkan apa aja sih di Flutter. Kemudian bahkan tadi juga spill nih perusahaan apa aja yang butuh Flutter. Nah, bisa jadi referensi teman-teman yang mau mencari kerjaan baru gitu ya. Bisa tadi lihat perusahaan yang pakai Flutter. Aku juga mau sangat banyak terima kasih ya buat teman-teman yang sudah datang hari ini dan juga memberikan pertanyaan yang sangat-sangat menarik. Aku dan juga tim Esher banyak memohon maaf ya apabila kita belum bisa memberikan yang terbaik dan juga belum bisa menjawab semua pertanyaannya teman-teman karena banyak banget. Oke, mungkin aku tutup ya untuk malam hari ini. Terima kasih banyak. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman semua. Selamat malam. Bye. Terima kasih.